dikarenakan memiliki pasir yang sangat halus sehingga dapat mempermudah dalam mengerjakan atau meratakan permukaan dak yang masih mengenang seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara finishing talang dak seperti ini atau talang dak yang mengalami retak dan rembas untuk finishing disini saya sudah siapkan cat waterproofing yang berbahan dasar semen seperti ini dan untuk kali ini produk yang akan saya gunakan satu produk dari Bital Asia yaitu Bita Sam adik dari cat waterproofing Bita Dur sebelum kita tonton videonya buat teman-teman yang ingin bertukar pengalaman bisa tulis di kolom komentar dengan demikian insya Allah dapat menambah ilmu khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian sebelum melapisinya dengan waterproofing untuk dak talang ini dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan kotoran lainnya untuk membersihkannya bisa menggunakan sapu atau dengan kuas seperti ini untuk talang atau dak yang sudah lama biasanya terdapat lumut atau kotoran yang melekat pada permukaan dak dalam membersihkannya harus menggunakan alat untuk membuang lumut pada permukaan dak setelah permukaan dak bersih dari debu dan kotoran lainnya atau lumut untuk permukaan dak yang sudah mengering seperti ini harus dibasahi atau disiram terlebih dahulu dikarenakan disini kita akan melapisinya dengan waterproofing yang berbahan dasar semen fungsi membasahi atau penyiraman seperti ini untuk menjaga kualitas waterproofing yang berbahan dasar semen seperti ini agar pada saat pengaplikasian waterproofing untuk waterproofing tidak kering menyerap yang nantinya akan mengurangi daya rekat dan kualitas dari cat waterproofing yang berbahan dasar semen seperti ini selain untuk menjaga kelembaban permukaan dak sebelum di waterproofing penyiraman air seperti ini untuk mengetahui apakah talang sudah bagus atau baik artinya tidak ada air yang menggenang jika masih terdapat air yang menggenang seperti ini nantinya setelah dilapisi dengan cat waterproofing permukaan dak yang masih menggenang akan diberi adukan lagi untuk meratakannya supaya setelah dak ini sudah di finishing atau sudah di waterproofing tidak lagi terjadi genangan air pada saat musim hujan yang dapat menyebabkan tumbuhnya lumut pada permukaan dak yang dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan dak meskipun sudah di waterproofing setelah membersihkan dan menyiramnya untuk permukaan dak mulai mengering untuk pelapisan cat waterproofing yang berbahan dasar semen seperti ini diusahakan permukaan dak dalam keadaan lembab seperti ini beda jika akan melapisinya dengan cat waterproofing biasa atau cat waterproofing yang tidak menggunakan semen atau dua komponen seperti cat waterproofing yang akan saya gunakan selanjutnya adalah menyiapkan cat waterproofingnya sudah saya siapkan ember, sendok semen, dan kuas cat waterproofing yang akan saya gunakan dari bitasem ini ini adalah kemasan 3 kg yaitu dengan semen 2 kg dan untuk cairannya memiliki berat 1 kg jadi totalnya adalah 3 kg usahakan untuk membaca panduan cara penggunaannya yang terdapat pada kemasan seperti ini sebelum kita mencampurkan adukan atau melakukan pelapisan pada permukaan dak uangkan cairannya terlebih dahulu ke dalam ember selanjutnya masukkan bubuk semen sedikit demi sedikit dengan diaduk seperti ini dan usahakan pengadukan harus betul-betul rata supaya tidak terjadi penggumpalan sehingga akan mengurangi kualitas dari cat waterproofing ini setelah kita mencampur cat waterproofingnya bisa langsung dikuaskan seperti ini usahakan untuk pelapisan cat waterproofing dahulukan pada bagian sudut-sudut seperti ini yaitu sudut antara dak dengan dinding dikarenakan sering terjadinya retak atau rembas yaitu pada sudut-sudut seperti ini untuk bagian dinding yang vertikal atau yang ke atas penguasan cat waterproofing minimal kurang lebih 10 cm dan perlu diingat untuk cat waterproofing yang berbahan dasar semen seperti ini harus diaduk terus-menerus selama penggunaan atau penguasan jika kita tidak mengaduknya terus-menerus seperti ini maka untuk semennya akan mengendap di bagian bawah dan untuk selanjutnya penguasan hanya akan menguaskan cairannya lakukan penguasan secara merata jangan sampai ada yang tertinggal untuk lapisan cat waterproofing ini bisa dilakukan 2 kali lapisan untuk hasil yang baik dan daya tahan yang lebih lama untuk lapisan yang pertama ini sudah selesai kita tunggu hingga kering kurang lebih 2-3 jam selanjutnya bisa lakukan untuk lapisan yang kedua satu hal lagi dan perlu diingat sebelum mengerjakannya gunakan sarung tangan dikarenakan cat waterproofing ini memiliki daya rekat yang sangat kuat sehingga jika terkena tangan atau bagian kulit untuk membersihkannya saya harus menggunakan serabut kawat seperti ini dan ini untuk permukaan dak yang sudah 2 lapis selanjutnya saya akan meratakan bagian permukaan dak yang masih mengenang air yang saya gunakan adalah produk plesteran instan seperti ini dikarenakan memiliki pasir yang sangat halus sehingga dapat mempermudah dalam mengerjakan atau meratakan permukaan dak yang masih mengenang seperti ini ratakan permukaan yang mengenang dengan baik bisa menggunakan tidar atau gosokan yang panjang seperti ini supaya nantinya tidak ada lagi terdapat genangan air pada dak atau talang setelah permukaan yang mengenang air ini sudah rata tunggu hingga kering dan bisa lakukan pengacian atau penghalusan pada permukaan yang ditambal atau juga bisa langsung dilapisi dengan cat waterproofing demikian video saya untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati